Pertemuan dengan penuh nuansa keakrapan tersebut langsung dipimpin oleh Ketua DPW Partai Perindo Kepri, Andi Kusuma SH MKN, didampingi oleh seluruh pengurus partai. Para pengurus memberikan masukan dan motivasi kepada seluruh calon legislatif yang bakal menduduki kursi dewan tersebut. Jangan menganggap saya ini perempuan, hanya pemenuhan kota saja. Ada dengar kan? Benar ya? Hanya syarat saja. Jangan berkecil hati seperti itu. Jangan pesimus. Hidup itu kan tiga faktor yang membuat orang sukses. Satu, intelijensi. Sekarang saya mau balik tanya. Merasa gak intelijensinya ada? Otak ada? Ada kan? Kedua, punya fasilitas gak? Setidak-tidaknya ada motor di rumah, ada laki, ada kawan, ada fasilitas kan? Ada handphone kan? Betul gak? Ketiga apa? Motor keberuntungan. Kalau gak beruntung, gak mungkin jadi pengurus partai. Ketua DPW Partai Perindo Kepri, Andi Kusuma, SHMKN menjelaskan bahwa dirinya akan turun langsung menemui seluruh kader-kader dan juga para caleg Partai Perindo untuk memberikan strategi motivasi serta moral untuk memenangkan Partai Perindo itu sendiri. Untuk total caleg perempuan sendiri 40% dan untuk seluruh caleg sekitar 22%, dimana satu orang untuk provinsi serta empat orang untuk DPR RI. Diharapkan dengan agenda rutin yang dilaksanakan oleh DPW Partai Perindo beserta kepengurusannya dengan melaksanakan rolling ke berbagai wilayah di Kepulauan Riau, guna memberikan masukan serta motivasi-motivasi untuk memenangkan lumbung suara Partai Perindo. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.